Intro Bersyukur pada setiap keadaan yang kau suka itu biasa Tapi bersyukur pada setiap keadaan yang tidak pernah kau inginkan Itu sangat luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Gimana mams apa kabar hari ini masih dalam kondisi sehat semangat dan senantiasa berseri-seri pastinya ya Gimana mams dari judulnya aja udah membuat hati duk 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 ya Allah ya Allah ya Allah gitu ya Sama bunai juga pas curhat langsung dalam hati Masya Allah Masya Allah Oke dia mams ya Tanpa panjang-panjang karena video ini juga udah panjang banget nantinya Kita akan bagi part 2 Karena ini penting banget untuk diketahui Para ibu rumah tangga Supaya tidak terjebak dengan kata-kata investasi Seperti itu ya mams Oke dia langsung aja ya kita mulai Jadi pasangan ini Suami istri punya 2 anak ya mams Gaji suaminya 15 juta rupiah Gaji istrinya 8 juta Rabarokallah Alhamdulillah Tuh aja mams Salawat yang banyak kalau belum sampai segitu ya Di total jeninya 23 juta Nah untuk bebannya sendiri Yaitu bayar pembantu Karena dua-duanya kerja otomatis dong mams Bayar pembantu itu 1 juta 300 Kasih orang tua Kasih orang tua masing-masing 500-500 1 juta SPP anak pertamanya 500 ribu Itu SD SPP anak keduanya TK Yaitu 200 ribu Ada indie home 400 ribu Pulsa ayah dan bunda 500 ribu Sebenernya kan udah pake indie home Jadi buat kayak keluar-keluar aja gitu ya mams ya Nah untuk bensin suami Karena suaminya pake mobil nih mams Sehari 50 ribu Itu juga udah dihemat-hemat banget bun ai Katanya gitu 1 juta 500 Untuk bensin istri itu 1 juta Listrik 500 ribu Iuran komplek 230 Belanja bulanannya 2 juta Belanja hariannya 50 ribu satu hari Jadi 1 juta 500 50 ribu satu hari Dua anak ada pembantu Kayaknya sih udah cukup banget ya mams Nggak terlalu boros gitu Nah jadi apa dong Kalau ngeliat komponen kayak gini sih Kayaknya normal-normal aja gitu ya Ya kayak misalnya bensin namanya Pake mobil 50 ribu Kayaknya sih normal gitu ya mams Nah nanti ini mams Nah untuk biaya lanja bulanan Jadi itu tuh kayak beras Minyak, gula, terigu Nah itu masuk ke situ 2 juta Sekali lagi karena ada pembantu Pembantu nginep Ya otomatis ya Ada juga beberapa kebutuhan pembantu yang di cover Nah kalau bun ai liat nih Anaknya aja SD sama TK Nggak ada komponen jajan loh Jadi alhamdulillah sebenernya ya Oke deh Jadi apa ya kira-kira ya Yang bikin nggak cukup gitu Kita hitung dulu ya mams Pake si pintar ini Calculator Soalnya bun ai kalau banyak-banyak ini Takut salah juga nih hitungnya Oke setelah di jumlah Dengan kalkulator Boleh di screenshot Kali aja mams Mau bantuin Takut bun ai salah Sepuluh juta Tiga ratus tiga puluh Ini dia nih Yang bikin minus Nah ini dia mams Ternyata yang menyebabkan gaji 2 juta Dua puluh tiga juta ini Dia selalu merasa minus Gitu ya mams Ternyata ini Yang pertama Dia punya cicilan KPR Terus yang kedua Itu cicilan KPRnya udah berjalan 2 tahun katanya ya Itu sebelahnya 5 juta 938 ribu Yaudah lah bun ai buletin aja 6 juta gitu ya Nah yang kedua ada cicilan mobil Yaitu 4 juta 500 ribu rupiah Sudah berjalan di Kurang 30 bulan lagi katanya Ada cicilan motor Yang memang dipakai warawiri untuk istrinya ya mams Itu ada 900 ribu Nah ini nih Ini banget yang terakhir Yang menyedihkan adalah cicilan kartu kredit Jadi dia selalu bayar kartu kredit itu di minimum payment Kayak gitu mams Dan tau dong Kalau minimum payment Itu kita bisa bayar bunganya 2 kali lipat Dan gak akan berhenti-berhenti Kalau dari cicilannya dia 800 ribu Itu bun ai pastiin Udah ngerti banget utangnya Berarti kan kalau minimum payment 800 ribu Utangnya minimal banget 8 juta Gitu Karena di kartu kredit Ada komponen yang bisa minimum payment Ada juga komponen yang memang harus dicicil Nah kalau 800 ribu Minimal utangnya 8 juta Dibayarin 800 ribu lagi Besoknya tuh bukan jadi 7 juta 200 mam Tapi jadi ngegulung ngegulung terus Dan jadi banyak Kok bisa sih punya kartu kredit cicilannya sebanyak itu Yes Karena diantara semua kebutuhan Itu dia tidak punya investasi Dana darurat Dana hiburan Dana pendidikan Dan dana tahunan Oke Berbicara yang sisanya dulu ya Jadi dari gaji 23 juta itu Ada beban 10 juta 330 Dan beban hutang 12 juta 200 Beban hutangnya Nyaris 50% dari gajinya Ini tuh udah kayak warning banget Munai sebenernya kita boleh gak sih berhutang Boleh Ya boleh silahkan Kalau ada strateginya Karena hutang ini salah satu yang berat banget Kalau gak dibayarkan gitu Yang pertama itu Yang kedua Hati-hati banget Niat itu terbagi menjadi 4 Niat baik Caranya baik Niat baik caranya salah Niat salah caranya baik Dan terakhir Niat baik caranya salah Nah yang dibenarkan dalam agama kita Dalam agama bunai Hanya niat baik caranya baik Itu yang suka bunai bilang Kenapa kalau ngasih nasihat Harus liat-liat dulu gitu ya Jangan langsung frontal Bek-bek-bek Itu gak boleh Karena kita Niat kita baik Cara pun harus baik Tapi kalau ternyata caranya baik nih Mohon maaf Diterimanya salah Sekali lagi itu tergantung pribadi Masing-masing ya moms Oke deh lanjut ya Jadi terkadang kita nih Kayak mau ngajuin pinjeman Itu selalu deh Marketingnya bilang Bisa kok bun nanti dibantu Gitu loh Caranya baik moms Tapi itu niatnya salah Yang penting closing Tanpa tahu beban kita Yang akhirnya apa Membebani diri kita sendiri Gitu Oh bunai kan KPR KPR kan investasi Harganya yang naik Salah gak bunai Ya gak salah ya Kita bahas di part 2 Untuk itu ya moms Nah sekarang yang bunai Mau kasih solusinya dulu Yuk sama-sama Yang pertama Kartu kreditnya Itu kebang Minta keringanan perunasan Jadi minta dihapuskan Atau diringankan Untuk beban bunga Bunga berjalannya Gitu ya Karena dari 800 ribu Minimum pay Memang bunai Bisa pastiin Itu sekitar 300 ribu 320 Itu adalah bunga berjalan Jadi kebang Minta keringanan Gitu ya Kehaja minta keringanan Insya Allah bisa Komen bilang aja Memang kondisinya Lagi susah Lagi pilot Gitu ya Jadi nanti kita tahu Berapa sih yang harus kita bayarkan Terus nanti uangnya Dari mana bunai Di part 2 ya Oke yang kedua Itu untuk mobil Dan motor Kalau bisa moms Maaf banget Meskipun sulit ya moms Itu kalau bisa kita tukar Dengan yang Grade di bawahnya Atau gak apa-apa Second juga Yang penting Itu Cash gitu ya moms Jadi supaya gak jadi beban Kenapa Bisa gak bunai Bisa kok Datang ke dealernya aja Bisa kok Datang ke dealernya Bilang kita minta dicarikan Pembeli Minta dicarikan Yang harganya Lebih rendah dari ini Second gak apa-apa Yang penting cash Berat ya Berat banget moms Tapi lebih berat mana Lebih berat moms Menjaga mata-mata Mereka untuk kagum Sementara moms terbeban Dibanding mata-mata Orang di luar sana Mengejek moms Tapi moms bahagia Mata mereka Ngeliat moms Berapa lama sih Paling 2 jam 3 jam 10 jam Paling lama Di tempat kerja Tapi moms Menderita selama 24 jam 7 hari Kali 365 hari Satu tahun Lebih baik Kayaknya Mengejar kebahagiaan Dulu deh moms Karena bahagia kita itu Selamanya loh 24 jam Jadi jangan takut Dinilai Wah ada apa nih Tiba-tiba mobil Diganti lebih murah Motor diganti Lebih murah Gak apa-apa Yang kita mau adalah Kita bahagia Sesungguhnya Bukan terlihat bahagia Kayak gitu ya Dan yang ketiga Belanja bulanan Bisa langsung Disubstitusi barang Udah bisa pilih-pilih Kira-kira Merk ABC Kita ganti dengan ABC Terkadang kan Orang Oh gengsi dong Oh gak bisa dong Kita coba Allah Bismillah akan bahas Setelah solusi ini Dilakukan Kita harus ngapain lagi Takutnya kalau dibikin Satu port Bosan Gitu Oke Oke Nah Kalau bensin suami dan istri Itu kan kalau Sabtu Minggu Libur ya Dan itu lumayan banget Kayak pak suami aja Sabtu Minggu Libur Dalam sebulan udah Mencisikan 400 ribu Misalnya Istri Sabtu Minggu Libur Udah 280 ribu Ini bisa dipakai untuk pulsa Jadi udah gak ada lagi Anggaran pulsa Dan juga bisa dipakai Untuk Dana darurat Nah nanti Lebihnya kita bahas Di part 2 ya mams Dan terakhir Yuk Mulai benahi Standar bahagia Gitu Bahagia Jadi jangan merasa Bahagia Aduh gengsi nih Aku kan Jabatannya ini Masa Kendaraanku Lebih jelek dari bawahanku sih Jangan kayak gitu ya mams Sekali lagi Mata mereka Cuma ngeliat kita 10-12 jam Bahagia kita ini Kita yang rasa loh mams Otak ini gak bisa ditaruh loh Kalau kitanya banyak fikiran Pusing Nanti yang ada sakit Kalau sakit repot juga kan Kayak gitu Rugi di kita sih Kalau tabunai Nah Harusnya Investasi itu kan Bisa menjadi Sesuatu penolong Di saat sulit Tapi liat Dari mobil KPR Mobil motor Bahkan cicilan minimum payment Itu Kira-kira nih Mana mams Yang bisa dijual Untuk nolong semuanya Itu kan belum ada ya Jadi kita jangan terjebak Dengan kata-kata investasi Apalagi sekarang kan banyak tuh Wah ya investasi A, B, C Nanti harganya naik Kita Tau dulu Investasi kita ini Jangka pendek Apa jangka panjang sih Kalau jangka pendek Ya jangan coba-coba Ngambil ya inflasinya Nanti jangka panjang Contoh maaf banget nih Kayak emas Beruntung aja misalnya Tiba-tiba naiknya tinggi Itu jarang mams Biasanya emas tuh Nahan 5 tahun lagi Baru buybacknya kencang Tapi kalau misalnya Cuma sebulan Dua bulan Tiga bulan Itu malah rugi Kalau kata bunai Makanya bunai Di video-video sebelumnya Selalu bilang apa Ayo punya dulu Dana darurat Sekian Nggak mesti 6 kali kebutuhan 10 kali kebutuhan Nggak Se-safetynya mams Mams aja Sekali lagi Sekali lagi nih ya Bunai bukan seorang ahli Ini mah cuma ibu rumah tangga Yang sharing Menurut pengalaman Dan menurut yang Dipahami Oke Jadi Untuk part 2 Kita akan bahas lagi Investasi yang sesungguhnya Itu kayak apa sih Kita harus bedain investasi Dan yang mana beban Oke untuk saat ini Kita ngeteh dulu ya mams Terima kasih Udah nonton videonya Sampai habis Sampai ketemu di part 2 Kurang lebih Amin maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih